Intro Cara berpikir Syed Muhammad Ini nanti juga saya teruskan di Ma'at Ali Ini saya baca ya Di antara yang diakini Madhab Malikiyah Ini saya baca saja tag-nya Jadi ada riwayat Namanya kalau Syed Muhammad bahsakan itu Attaqah Somadiyah Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Attaqah Al-Kubro Yaitu dengan membaca surat ikhlas Di sini jumlahnya hanya 100 kali Kilas ribu kali Tadi berapa semuanya? 700 juta ini sudah susuk banyak ini Di sini hanya 40 Riwayat lagi 100 1000 Terus sampe tadi berapa? 800 juta Wah ini sudah susuk ini Itu anak cucu sampe pasti masuk surga Ini saya baca Ini kitabnya Syed Muhammad Suratul ikhlasi wal'idku minan nar Akhrojat toproniyu fil kabir anferus ad-daylami Wawwa ibna uhtin najasi Waqat khedaman nabiya sallallahu alaihi wasallam Orang ini jadi khedimnya nabi Ka'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mangkara akul huwa wawah ahad Mi'ata marrotin fi sholat aghiriha Katabawahu lahu baro'atan minan nar Ini hanya berapa ini? Mi'ata marroh Berarti kalau satu orang itu cukup 100 Tadi sudah untuk tujuh turunan Untuk tujuh turunan cukup Untuk tujuh turunan Susuk ini sudah susuk ini Nah ini tak cari pembenarannya Ini supaya keren Ini di halaman 188 Abu Abu Farad Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-khiyari fi fawaitihi an huzefa marfu'an Mangkara akul huwa wawah ahad Al-famarrotin Fakotishtaro nafsahu minawah Berarti 100 Ada riwayat lagi? 1000 Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin Jangan, jangan banyak-banyak Nah ini saya baca ya Wahadal adatuhu wa al-ma'rufu bi'ata kotis somadiyah Wa kotnaswa jama'atun muta'akhiril malikiyah Ala stifbah bi'ata kotis somadiyah Wa haddu ala kira'atihah wa sti'maliha Minum asya'abdussalam al-asmar Jadi Kulluha ula'i istahab bu'ata kotis somadiyah Ma'atirafi ba'dihim kalmisnawi Bisidatiduk fi hadisihah Iktimadan ala anahada minalfadu'il Allati yutazahalu fiha Faman sa'a yasta'amilaha roja'a khusulama fiha Falabaksa bidhalik Ala syarti'ala ya'ta kida subhuda Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda Yang penting Anda jangan kampanye Kalau itu perintah ikanji Nabi Muhammad Karena kalau kamu atas nama kan Nabi Kemudian jumlahnya sampai 800 juta Berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya Jadi cukup yang riwayat itu disini hanya 100 Sama 1000 Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan Jadi kamu harus ditutup dengan doa Ya Allah Semua itu bukan untuk saya Tapi untuk 7 turunan Tolong catat ya Allah Jadi Artinya gini loh ya Orang Indonesia yang sering praktekkan Atta kosomadiya itu bukan tanpa dalil Ternyata dalam adat Maliki Saya masih ingat ketika Mbah saya kandung Bapaknya Bapak Asmane Mbah Nur Sam Itu wasiatnya minta dibacakan 4.000 Yang baca pas itu ya Bapak Sama anak-anaknya Dan kemudian Alhamdulillah Zaman akhir itu mulai agak ngawur Kalau ada acara itu Wong liyokon moco Anaknya melebu Metu gak melemoco Itu keliru Saya jamin itu keliru Saya sering kalau mimpin di rumah Kalau yasinan ditonggo-tonggo Kok Anaknya gak moco Saya keluar Bapakmu Bapakmu Mbah liyokon moco Kata saya gitu Jadi itu Menurut saya itu Yang jelas Saya sampai ngisi begini Yang ada riwayatnya itu Itu gak ada di hadis Yang ada itu Jadi anaknya harus ikut Kalau enggak ada usaha Akhirnya anaknya Dia tinggi Akhirnya Akhirnya takai jagung Paling Kalau mendet Sidi Mengakur anaknya Kadang-kadang Enggak orang lain Baca buahnya Anaknya mau melebu Metu Mau enggak Enggak Nggak tamu Mbak rokoan Ini harus ditobatkan Keliru itu Karena nasnya Bukan Awkiyayin Solihin Tapi Awalajin Solihin Ini bukan provokator Ini memang Seperti itu Nah terus Tentang Tadi La ilahilwa Yang didawakan Gus Azaim La ilahilwa Itu penting Sekali Cuma Saya mohon Itu Dielmoni Jadi dulu Kalimat ini Menjadi spesial Karena Dielmoni Karena dimulai Dari Fa'lam Annahu La ilahilwa Terus hanya Ayat itu Wastaghfir Lidham Bikawalil Mu'mini Nawal Mu'minat Saya ulang lagi ya Terus hanya Ayat itu Wastaghfir Lidham Bikawalil Mu'mini Nawal Mu'minat Makanya Menurut Madhab Sadili Kamu Diburuh Baca La ilahilwa Dulu Jangan Istighfar dulu Saya ulang lagi ya Dalam Madhab Sadili Itu La ilahilwa Dulu Gak boleh Istighfar dulu Alasannya Masuk akal Orang yang Kafir 70 tahun Itu sekali Baca La ilahilwa Itu langsung Yukhfar Lahum Makot Salaf Sehingga La ilahilwa Sendiri Sudah punya Kekuatan Supaya Dosa kita Diampuni Kul Lillazina Kafaru Iyan Tahu Yukhfar Lahum Makot Salaf Cara Menghentikan Kekafiran Gimana Dia melafatkan La ilahilwa Ini kalimah Yang begitu Saktinya Sampai orang Yang kafir Puluhan Tahun Itu dosanya Semuanya Terhapus Hanya karena Melafatkan La ilahilwa Nah Makanya Kata Abul Hasan Asadili Seseorang Sah Di istighfari Itu kalau Melafatkan La ilahilwa Misalnya Ada orang Kafir Mati kafir Sah gak Anak cucunya Mengistighfari Dia Gak sah Karena Belum Melafatkan La ilahilwa Makanya Kata Abul Hasan Asadili Sehingga Lafat ini Spesial Betul Tapi Kadang-kadang Beberapa Mursid Cara berpikir Lain Ini kalimah Toibah Harus dibaca Orang suci Sehingga Mendahulukan Istighfar Untuk Supaya Pas ngelafatkan Kalimah Toibah Sudah dalam Keadaan Suci Itu juga Masuk akal Tapi Secara Meyakinkan Saya sendiri Lebih Lebih Ngikuti Manahatnya Abul Hasan Asadili Karena alasannya tadi Yang kafir Puluhan tahun saja Langsung Luntur Dosanya Karena Melafatkan La ilahilwa Artinya La ilahilwa Sendiri Sudah Bagian dari Istighfar Nah Ya itu Tadi buktinya Fa'alam Anna La ilahilwa Terus Wastau Fulidham Bikawal Mumin Jadi Orang sah Di Istighfar Itu setelah Dipastikan Sah Tauhidnya Jadi setelah Tauhidnya sah Yaitu La ilahilwa Baru sah Di Istighfar Sehingga Orang kafir Seolah lagi Orang kafir Yang mati kafir Anak cucunya Tidak boleh Tidak boleh Mengis Men Istighfar Terus saran saya Kedua La ilahilwa Itu filosofinya Itu Nafyun Li'uluhiyati Ghairillah Wa'isbatun Li'uluhiyatillah Wahda Filosofi La ilahilwa Itu gimana Menafikan Semua Selain Allah Itu tidak Tuhan Dan hanya Menuhankan Allah Semah Semah Nah itu Caranya gimana Caranya Kita harus terbiasa Ini Karena tadi Saya dibilangin Panitia ini Rata-rata Mustameknya Atau mustamiatnya Ini santri Caranya gimana Dilatih pakai logika Saya berkali-kali Cerita Kalau ngaji Saya sekaligus Kampanya Allah itu Tuhan yang Begitu fair Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan Ada kualifikasi Tuhan Jadi boleh Dikompetisikan itu Boleh Kata Allah Gak apa-apa Kamu ngaku Tuhan Gitu Kata Allah Tapi nak ngaku Pengeran Paling gak Direputasi Ada verifikasinya Dimulai dari apa Ya kalau jadi Tuhan Setidaknya bikin langit bumi Aturannya gitu Jadi kalau daftar bupati Ya daftarlah ke KPU Masa tahu-tahu Jadi apa Tuhan kemudian Tidak punya prestasi Bikin langit Bumi Sehingga Allah itu Cara ngedikan itu Ya fair Coba yang kamu Tuhan Kan selain saya Prestasinya apa Ketika saya bikin bumi Itu apa Ikut bikin Terus Kalau bikin langit Kalau gak bisa Ya urun Urun semen Apa urun bego Pokoknya urun Urun Bumi 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 Pengeran Jadi Ya kan lucu kan Misalnya syarat Kyi di Salafiah kan Keluarga Kyi Asa Jujunya Ngaji Ngalim Orang keluarga Kyi Asa Aku Kyi Utama Di Salafiah Oh mesti dipenjara Laya Gak gawel Langit bumi Gak deprestasi Terus ngaku Sebagai apa Tuhan Sehingga Fair Makanya saya berkali-kali Cerita Juber bin Mut'im Itu punya anak Namanya Muhammad Ini sudah orang alim Muhammad bin Juber Bin Mut'im Itu cerita Awala Islami Abih Mut'im Itu orang pinter Pinter sekali Sangking pinternya Dia jadi delegasinya Orang Quresh Datang ke Rasulullah Sebagai negosiator Untuk membebaskan Asrobatrin Tawanan Perang apa? Badat Yang namanya disuruh Itu pasti orang pinter Tapi apa yang terjadi Ketika nginep Di masjid Karena zaman itu Nggak ada hotel Nanti jadi geger Orang musri Nginep di masjid Hukumnya gimana? Bahsul masa iltok Zaman itu Mau gak mau Kalau sekarang kan Ada hotel Kiai Juga punya Wisma Apa yang terjadi? Orang ini Cerdas sekali Dan delalah Nabi Pasolat Ya kalau kamu jadi Tuhan Ya setidaknya Menciptakan langit Bumi lah Namanya jadi Tuhan Ya ada persaratan Paling gak punya reputasi Menciptakan langit Bumi Atau kalau jadi Tuhan Setidaknya reputasinya Itu gak diciptakan Yang lain Ini jadi Tuhan Kok punya bapak Punya ibu Ini jadi Tuhan Kok lahirnya di bumi Ada tanggal lahirnya Ada tahun Masa jadi Tuhan Kok dulu buminya Oh ya walhasil tuh Akhirnya Nabi ketika salam Solat maghrib Dia datang Ya Rasulullah Akalku habis oleh Ayat yang barusan Engkau baca Sudah saya Islam saja Argumentasi Selain Allah Tuhan itu batal Itu Nah saya mohon Santri-santri salaf ya Itu baca Quran Sampai seperti itu Jadi Jangan hanya Kataman Banyak-banyakan Maksudnya Ini bukan nyindir ini Ngamuk ini Jadi Ya Katamannya tadilah Seribu atau berapa Jangan banyak-banyak Juga kasihan malaikat Yang nyatet kan Wong baru Subhanawalhamdulillah Ditek hadisnya Ad abad al malaikah Kadit-tetik Itu baru Subhanawalhamdulillah Itu sudah mencapekan Malaikat Makanya Sawiridan itu Arang-arang Kasian malaikat Karena nanti Jadi itu Ada madhabnya Jadi Jadi kalau Gus Azaim Sholat lama Tak saya ingin sholat cepat Itu sama-sama Ada madhabnya Yang cepat Kayak saya tadi Setan pas tata-tata Mau goda pas rukuk Saya sudah itidal Mau goda itidal Saya sudah Sujud Pusing dia Tapi jangan tiru Ini madhab yang Agak-agak Khusus lah Sudah-sudah Sudah-sudah Cara orang Madura Agak hilaf Khilaf Khilaf Ini agak Khilaf Tapi saya ingin Samen Kalau ngaji Quran Itu dilatih Dilatih Berlogika Jadi Allah itu Fair Gak apa-apa Kalian ngaku Tuhan itu Gak apa-apa Tapi tunjukkan Prestasi kamu Apa Diulang lagi Setidaknya Kalau jadi Tuhan Itu Ya gak butuh Yang lain lah Masa jadi Tuhan Kok wujudnya Saja butuh Orang lain Butuh Butuh Bumi Eksistensinya Butuh Makan Butuh Minum Makanya Allah Cara Meniadakan Uluhiyah Selainnya itu Allah itu Redaksinya itu Mengena sekali Itu tadi Dengan cara-cara Seperti itu Sebagian ayat Disebutkan Wong Tuhan Kok Gak punya reputasi Bikin langit Bikin bumi Bahkan untuk Menciptakan dirinya Diri saja Gak bisa Ya sudah lah Kamu gak usah Ngaku Tuhan Gak level Akhirnya terus Ditemukan Tuhan yang sejati Itu Yang Muteim ini Termasuk orang Sangat cerdas Sekali Padahal itu Bacanya bukan Pas basul masail Nabi Pas sholat Maghrib Juga bukan Pas ceramah Nggak Tapi itu Didengarkan Makanya Termasuk Ini Ini spesial Untuk Hormat saya Kepada Giasat Makanya Saya ini Kalau mentas Santri-santri Ini agak sensitif Tapi sudah Saya gak perlu Takut fitnah Saya termasuk Kenapa Saya ingin Jadi ahli Tafsir Tentu Yang membentuk Itu Mbah Maimun Dan Bapak saya Bapak saya itu Hafal Quran Kayak hafal fatihah Sangking senengnya Quran Mungkin bisa kamu saingi Itu Adalah Orang kafir itu Bisa paham Quran Itu sangat Menyigong saya Orang kafir itu Bisa paham Quran Ketika Ketika Umar Islam Itu karena Mendengar apa Coba Mendengar apa Quran Dan itu Masih kafir Apa sudah Islam Masih kafir Karena Kalimat-kalimat Yang di Quran Itu begitu jelas Soal kitabil mubin Sehingga Didengarkan orang kafir Pun itu ngefek Makanya Ketika Umar Datang ke Saudara putrinya Saudari putrinya Kemudian Dengar Dia terus iman Begitu juga Mut'im Itu ketika Dengar Nabi baca Surat At-Tur Yang langsung Iman Makanya Kata Ibn Jarir At-Tobari Kamu jangan Pernah bilang gini Saratnya Faham Quran itu Harus alim Harus gini 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 Nah nanti Berarti orang kafir Punya alasan Di depan Allah Ya Allah Engkau ngandani kami Dengan Quran Yang gak bisa difahami Kecuali alim dulu Alhamdulillah Saya alim gimana Gak pernah mondok Mondok gimana Saya kapir Jadi Artinya gini Kata Ibn Jarir At-Tobari Allah gak mungkin Mengatakan gini If hamil Quran Bima lafah malaka Quran itu harus Kamu fahami Sementara orang kafir Karena alafatnya Quran Khusus gak bisa Memahami Makanya Quran itu Dibaca Itu banyak orang kafir Yang menjadi muslim Karena mendengar apa Al-Quran Padahal kafir Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubir bin Mut'im ini Itu menjadi Islam Ya Karena mendengar Quran Padahal dia saat itu Masih apa Kafir Karena tadi logika Misalnya gak faham Secara lafad Arab Sekarang misalnya Nyun Sewu Ada orang ateis Saya pernah didatangi Seorang ateis Yang gak percaya Tuhan Saya mau Islam Pak Bha Asal Anda bisa Menjelaskan Tuhan Itu siapa Coba Quran Dibaca secara makna Tidak secara lafad Tapi secara makna Begini misalnya Ada orang ateis Datang ke saya Pak Bha Saya mau Islam Asal Anda bisa Menjelaskan Tuhan Itu siapa Terus saya tanya Ini ngajak goblok-goblokan Apa pintar-pintaran Kata saya Terus dia jawab Ngajak pintar-pintaran Pak Saya ini dokter Katanya Maksudnya di akademiknya Dia dokter Mungkin jurusan matematika Atau apa Tapi di Di ketuhanannya jeblok Terus saya tanya Kalau ini ada kertas Kamu suka ada rumusnya Atau suka tidak ada Ya suka ada rumusnya Kenapa ada kertas Ya karena ada yang bikin Nah kira-kira Bersetatus Membikin Atau membuat Itu sesuatunya Mujud apa enggak Ya pasti Mujud lah Pasti ada Ya sudah Anggap Tuhan itu adalah Sebab dari Semua yang ada Masa Alam yang seperti ini Langit dan bumi ini Mujudat Kemudian kamu katakan Kholakohal Adam Bahwa alam raya Yang maujud ini Diciptakan oleh Ketia Dan Ya juga Berarti Tuhan itu ya Ya itu yang namanya Tuhan Lalu mulai dulu Kiai-kiai ngomong gitu Kan saya Islam Jadi Kiai-kiai itu Kadang-kadang Kalau jawab Pokoknya Tabeu Degawai Tuhan Beda dengan Jawabannya Orang-orang mantek Orang-orang mantek Itu kan Enggak pernah Nyebut Allah Ini alam khawatis Labudamin Mukhtis Meskipun mereka Nah Mukhtis ini Menurut Islam Namanya Allah Tapi sebetulnya kan Enggak langsung bilang Allah Jadi kasih tahu Alam raya ini Mujud gak? Ya mujud Bapak Bisa enggak sesuatu Yang enggak ada Menjadi faktor Wujudnya yang ada Ya enggak bisa Namanya enggak ada Itu enggak bisa jadi Faktor Nah itu hebatnya Ulama-ulama kita Ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil Wujud Jadi kita ini Kalah pinter Ulama-ulama dulu Ya Alhamdulillah Kalahnya sama ulama dulu Kalau kalah sama ulama sekarang Isin lah Jadi ulama dulu Sudah pinter Pasti pertanyaan Dasar manusia Hedil maujudat Itu man Kholakoha Siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung Jawab Allah atau Tuhan Mereka pasti Enggak nerima Ya jawab saja Hedil maujudat Mesti kholakoha Mujudun Nah berhubung maujud Ini bersetatus Pencipta Harus super Nah super ini Oleh ulama disebut Wajibul Wujud Atau Musabibul Asbah Yang oleh Islam Dinamai Allah Tapi kita langsung Ngomong Allah Mesti aja Bingungkan kan Bagi yang Bagi yang bingung Maksudnya Ya saya mohon lah Kalimat-kalimat La ilaha illallah Itu Diamati lah Diresapi Sampai seperti Penjelasan saya ini Sehingga punya Kualitas ilmu Karena syaratnya Memang Faklam Harus punya Kualitas apa Ilmu Ilmu itu apa Ma'rifatusya alamahu'aleh Mengenal sesuatu Sesuai detail-detail Sifatnya sesuatu itu Misalnya kalau Allah Sudah Sudah jadi Tuhan Ya harusnya Kobra pul isya Masa Tuhan Sama yang dituhani Wujudnya dulu yang dituhani Ditemukanlah sifat awal Atau Kodim Makanya Bener Gusa'at Zain tadi Kalau sudah Bertauhid Harus apal Agidah berapa Komsin Dimulai apa Wujud Kenapa harus dikatakan Wujud Karena alam raya ini Kadung mawjuda Masa mawjudan Masa mawjudat Ada Nah itu yang disebut Jadi Semohon-mohonnya Cobalah Tradisi-tradisi Lihat baru ayat ini Dihidupkan lagi Sehingga Kita baca Quran itu Sekaligus menjadi Orang yang sangat Argumentatif Karena Quran adalah Dilatih Jangan bosan Dilatih Makanya Kalau saya baca Ayat-ayat seperti itu Cek fere Allah Fair betul Gak apa-apa Saya punya pesaing Gak tahu Tapi yang imbang dong Pasau gawe langit Ya bantu lah Atau ada langit Tandingan Akhir-akhir Kalau saya bikin Bumi Ada bumi Nah misalnya Sekarang orang Cina Bikin materi Materinya dari mana Coba Dari yang sudah ada Sekarang kan Tetap saja Gak ikut bikin kan Tapi kalau Allah Bikin langit bumi Minal adam Minal wujud Kalau mereka paling Rekayasa Minal wujud Dia udah ada Nah Harus sampai Seperti itu Sampai kata Gus Azim Kul hatu apa Burhanagum Jadi ini cara-cara Kita untuk Menguatkan iman Terus kata Terus kata Allah Kalau kamu gak setuju Teori ini Kata Allah Cari kitab suci Versi anda Aturan jadi Tuhan Itu apa Ya tetap saja Semua kitab suci Akan mengatakan Dimana-mana Tuhan itu Pecipta Laki dan bumi Jangan yang Lahir di bumi Jadi Tuhan Janganlah ta'uzah Jadi Tuhan Jangan karena Sakti jadi Tuhan Nah ini disini Pentingnya ilmu Balago Ilmu Manteg Yang Alhamdulillah Di pondok-pondok kita Masih diajari Makanya kata Manteg Sebetulnya Ilmu akal Hanya menemukan Nah yang Mujud ini siapa Ya wajibul Wujud Nah kemudian Islam menamai ini Allah SWT Makanya ulama dulu Itu kalau ngetikan Allah itu siapa That sing wajibul Wujud Itu filosofinya Luar biasa Karena dengan Seperti ini Bisa menafikan Teori ateism Bahwa alam raya ini Diciptakan oleh ketia Dan Makanya saya bilang tadi Ngajak goblok-goblokan Apa pinter-pinteran Lanaknya ngajak Goblok-goblokan Yang ini Terus kita goblok bareng Loh iya kan Barang mau jod Diciptakan yang tidak Mau jod Wah orang wujud Kok mempengaruhi Ya mau kau Nak goblok bareng Akhirnya Saya ini dokter Masa kamu ajak goblok Ya sudah Pinter saja Kata saya Alhamdulillah Karena Debat kecil ini Dia menjadi nyaman lagi Dengan apa Islam Memang saya Tentu gak bisa disalahkan Dokteralnya Karena di ilmu yang selain Apa Teologi Tapi kan polanya dia Pasti pinter Makanya ini Sekaligus Mengingatkan anak-anak lah Kecakapan Menjelaskan itu Harus dilatih Karena diantara Kelebihannya Quran itu Walkitabil Mubin Yaitu kitab Yang punya Kemampuan Menjelaskan Selamat menjelaskan Selamat menjelaskan Selamat menjelaskan